Intro Halo sahabat MQTV dimanapun sahabat berada ini ada emas dari Padi Gold Kalau sahabat MQTV ingin membeli emas jangan lupa beli emasnya di Padi Gold Ini bentuknya macem-macem dan varian desainnya tuh sangat lucu-lucu dan sangat menarik Insya Allah harganya terbaik, buybacknya juga terbaik Jangan lupa kalau ingin beli emas di Padi Gold Lanjut sekarang kita pembahasan tentang hidrah Nah sekarang narasumber yang kedua adalah Pak Kiai Haji Deden yang akan membahas tentang seputar hidrah di era pandemi itu seperti apa ya Nah silahkan kepada Pak Kiai Haji Saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim taslima Bi qadri azamati zatika fi kuli wakti wahin Amma ba'du Sahabat MQTV dimanapun anda berada Wabil khusus para pecinta channel Duraw Al-Quran Wabil khususil khusus kepada Sahabat tercinta Mas Adebaran zaman nau Bapak Doktor Haji Geofani Van Rega Yang seling kita akrabi siapa Manggeo Dan si ganteng kalem Lebih ganteng daripada Yang paling ganteng Sahabat Mizar Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Di hari yang penuh dengan keberkahan Hari Jumat yang pertama Pada bulan Muharram 1443 Hijriyah Yang mana Bulan Muharram ini bukan bulan yang biasa Tetapi bulan luar biasa Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Sesungguhnya bulan yang Allah ciptakan di dalam kitabnya Allah Yakni Laukhil Mahfud Ada 12 bulan Yang pertama Bulan Muharram Yang kedua Bulan Sofar Yang ketiga Bulan Rabiul Awal Yang keempat Bulan Rabiul Thani Yang kelima Bulan Jumadil Awal Yang keenam Bulan Jumadis Thani Ketujuh Bulan Rojab Kedelapan Bulan Syaban Sembilan Bulan Ramadan Kesepuluh Bulan Syawwal Kesebelas Bulan Zulqa'dah Dan yang terakhir Kedua belas Bulan Zulhijjah Wajib setiap umat muslim Yang mengaku sebagai umat Nabi Besar Muhammad Rasulullah Harus hafal terhadap Nama-nama bulan islam Jangan sampai kita Ngakut seorang muslim Tapi kita tidak islami Bulan islam pun Kita tidak hafal Malahan Hapal masih bulan masehi Daripada bulan islam Karena bulan gaji Seperti itu Harusnya kita sebagai islam Umat islam itu Harus islami Bisa paham Nama-nama bulan Dalam tahun Agama islam Minha arba'atun hurum Dari dua belas bulan Yang Allah ciptakan Ternyata ada empat bulan Pemirsa MkTV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Bulan yang dimuliakan oleh Allah Itu adalah bulan Zulqa'dah Yang kedua Bulan Zulhijjah Yang ketiga Bulan Rajab Dan yang keempat Bulan yang dimuliakan oleh Allah Adalah bulan Muharram Barang siapa yang memuliakan bulan Muharram Di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Timbul pertanyaan Bagaimanakah Cara daripada memuliakan bulan Muharram Dan hikmah Apa yang terkandung di bulan Muharram Yang pertama Cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Dalam memuliakan bulan Muharram adalah Dengan melaksanakan saum Kan Izzar Rajin saum puasa Muharram gak? Kira ini sedang masa idah Ini puasa di bulan Muharram itu Luar biasa fadilahnya Kata baginda Nabi Afdolus saum Ba'da Ramadan As-saum fi syahril muharram Wa afdolus sholah Ba'da al-faridah As-salatul layil Hadis sahih Bukhari muslim Yang paling utama puasa Sesudah puasa di bulan suci Ramadan Adalah kita berpuasa di bulan Muharram Wabir khusus nanti ya Tanggal 17 Agustus Itu bertempatan dengan 10 Muharram Dan hari Ulan tahun kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke 76 tahun Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukru alani amillah Kita telah merdeka 76 tahun Mudah-mudahan di bulan Muharram ini Kita sama-sama berdoa Virus Corona Segera dicabut oleh Allah SWT Digantikan dengan kesehatan yang sempurna Nanti Tanggal 10 Muharram Kita sama-sama berpuasa Barang siapa yang berpuasa Pada tanggal 10 Muharram Yukafiru sadatil madiyah Akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu oleh Allah SWT Itu yang pertama Yang kedua Contoh yang dilakukan oleh Rasul Dalam rangka memuliakan bulan Muharram Adalah Dengan melaksanakan syiar Islam Tabrik akbar Kajian Lewat media sosial Whatsapp Facebook Twitter Kang Nezar punya Twitter Atau sudah dijual untuk biaya kuasa Blog maupun yang lainnya Syiar-syiar agama Allah Tentang keutamaan bulan Muharram Seperti contoh pada kesempatan kali ini ya Di acara Duror Al-Quran Acara yang sangat luar biasa Namanya pun bagus Duror Al-Quran Mutiara Al-Quran Tidak mungkin ada Mutiara yang paling hebat Kecuali Mutiara Al-Quran Dan Al-Quran diturunkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalamullah Al-Munazzal Al-Rasulillah Biwasitati Jibril Al-Muta'abbatu Bitilawati Oleh karena itu Cara yang dicatakan oleh Nabi Dalam rangka memuliakan bulan Muharram Adalah Dengan cara melaksanakan syiar Islam Dan yang terakhir Yang ketiga Cara yang dicatakan oleh baginda Nabi Dalam rangka memuliakan bulan Muharram Adalah Dengan menyantuni anak-anak yatim Tidak ada istilah Bulan sopar Bulannya anak yatim Bulan Jumadil awal Bulannya anak yatim Tetapi bulan Muharram Pada tanggal 10 Muharram Atau yang sering kita akrab Di sapa bulan Ashuro Tanggal 10 Muharram Itu Ashuroan Itu ada amalan yang sangat luar biasa Yakni menyantuni anak-anak yatim Makanya berbahagialah Ketika kita Bisa menyedahkan sebagian rizki kita Apalagi Menginvestasikan Beli emas Di pondok pesantin Al-Kasyaf Luar biasa Apalagi Masnya itu dari Bapak Digo Bapak Digo Bapak Digo Bapak Digo Saya susah menyebutkannya Luar biasa Gimana Bagaimana sejarah hijrah itu Sejarah hijrah itu Bagaimana dalam pandangan Kalender Secara kalender Masya Allah Hijrah dimulai Daripada baginda Nabi besar Muhammad S.A.W Dari Mekah Ke Madinah Kalau dulu disebut Madinah itu adalah Yasrib Oleh karena itu Bukan berarti Baginda Nabi Menjadi penakut Jadi salah Nabi Muhammad Itu luar biasa Pemberani Generalnya Daripada general Adalah baginda Nabi Tidak mungkin baginda Nabi Menyerah begitu saja Hijrah dari Mekah Ke Madinah Intinya mempunyai hikmah Yang sangat luar biasa Jadi kepada kita semua Yang lalu-lalu Sholatnya masih Kurang baik Pada 1443 Hijriah ini Kita lebih meningkat Agar menjadi orang-orang Yang beruntung Di dunia Dan di akhirat Jadi begini Ustaz Jadi makna hijrah Yang sebenarnya itu Seperti apa Ada yang bilang Hijrah itu kan Melirai Rabiul Awal Nah makna hijrah Yang sebenarnya itu Dalam Islam Itu yang seperti apa Kita sering Blur Betul Betul Kalimat suhana Daripada hijrah Adalah pindah Dan daripada Hakikat dari perhijrah Itu sendiri Adalah pindah Dari yang tidak baik Menjadi lebih baik Tapi bukan berarti Orang yang merasa Dirinya baik Itu udah benar Jangan Orang yang soleh itu Mengaku salah Orang yang salah Mengaku soleh Mudah-mudahan Tahun 1442 Hijrah yang telah lewat Kita menjadi pelajaran Kita menjadi sepion Dan menjadi alah Yang lebih baik Pada tahun 1443 Hijrah tahun ini Mudah-mudahan Diberikan keberkahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Ustaz Tadi pandangan Layang pandang Seputar hijrah Dan bagaimana Nah bagi sahabat MGTV Saya tidak bosan-bosan Mengingatkan Bagi sahabat MGTV Yang ingin zakat Jangan lupa zakatnya Di Las Al-Qasab saja Jangan kemana-mana Tetap di acara Duror Al-Quran Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.